Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skak Media Oke, di video editing tutorial kali ini kita akan edit sebuah video yang cocok buat postingan maupun stories di akun media sosial kalian Seperti biasa, contoh editannya seperti ini Oke, untuk edit video seperti ini kita butuh 2 aplikasi Yang pertama aplikasi Pixelab dan yang kedua aplikasi Canemaster Dan bahan-bahan yang bisa kalian download linknya sudah saya ceritakan di kolom deskripsi di bawah video ini Oke, gue usah lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke aplikasi yang pertama Yaitu aplikasi Pixelab Oke, di sini di bagian new text-nya ini kita bisa hapus saja Nah, kemudian kita bisa klik icon di tengah sini Lalu kita bisa import gambar di galeri Kita tambahkan gambar, template-template yang sudah saya buat sebelumnya Yang bisa kalian download di link deskripsi di bawah Oke, seperti ini Nah, kemudian kita bisa scroll sedikit ke samping kanan Lalu pilih bagian relative size Nah, di sini untuk relative size-nya kita tinggikan ya guys Kita pakai 100% Oke, seperti ini Nah, jika sudah selesai kita bisa klik centang Nah, kemudian kita bisa tambahkan text di sini ya guys Jadi kita buat nama penyanyi berserta judul lagunya Di sini, di template di paling kiri sini Oke, kita letakkan di bagian sini Nah, kita bisa klik icon A di samping kiri ini Nah, lalu kita buat text di bagian sini Oke, di sini untuk text yang pertama kita pakai untuk nama penyanyinya Oke, seperti ini Sebagai contoh saya pakai nama Unmesh Nah, oke seperti ini Nah, kemudian kita bisa scroll sedikit ke samping kanan Lalu pilih bagian font Nah, di sini kita pilih Saya pakai font supreme ya guys seperti ini Di sini kalian bisa download saja font ini di link deskripsi di bawah Oke, jika sudah kalian ubah langsung saja kita bisa keluar Lalu kita bisa letakkan font ini di samping kiri pada template ini Oke, di bagian sini Nah, jika sudah selesai kita bisa tap untuk layarnya Kemudian kita bisa klik icon plus lalu kita buat text yang kedua Di sini untuk text yang kedua kita pakai untuk judul lagunya Oke, seperti ini Nah, jika sudah selesai kita bisa scroll lagi ke samping kanan Kemudian kita pilih bagian font Nah, di sini kita ubah fontnya ya guys Kita pakai font lemon seperti ini Nah, jika sudah diubah kita bisa atur untuk tempat pada judul lagunya ini Kita letakkan di bawah nama penyanyinya Oke, di sini di bawah nama penyanyinya Nah, seperti ini Nah, jika sudah selesai kita bisa klik icon di tengah sini Kemudian kita bisa import gambar di galeri Kita tambahkan gambar penyanyinya ya guys Wajah penyanyinya Oke, di sini seperti ini Nah, kita bisa klik icon lingkaran di sini ya guys Kita buat potong secara bentuk lingkaran Oke, seperti ini Nah, kemudian kita letakkan gambar ini di samping kanan pada template-nya Oke, di sini Nah, di sini saya sudah menempatkan ya guys Jadi, saya sudah meletakkan icon profil kosong Yang bisa kalian isi dengan gambar wajah pada si penyanyinya Oke, di sini kita bisa scroll ke samping terlebih dahulu Kemudian kita bisa pilih bagian opasitas Nah, di bagian opasitas ini kita bisa turunkan terlebih dahulu ya guys Kita buat transparan dulu Agar terlihat untuk icon profil kosong di belakangnya Agar kita bisa lebih mudah untuk mengatur Oke, seperti ini Nah, jika sudah dirasa pas dan dirasa sudah pas ukurannya Kita bisa tinggikan lagi untuk opasitasnya Nah, jika sudah selesai kita bisa klik icon lagi di sampingnya Kemudian kita buat background-nya jadi transparan Nah, oke Jika sudah selesai kita bisa simpan untuk gambar ini Oke, di sini untuk langkah terakhir kita bisa masuk ke aplikasi Canwasser Oke, seperti biasa kita bisa buat project baru Kemudian kita bisa pilih aspek rasio sesuai keinginan kalian Kalau kalian mau buat postingan di Instagram Kalian bisa pilih aspek rasio 1 banding 1 Dan kalau kalian mau buat story Kalian bisa pilih aspek rasio 9 banding 16 ini Sebagai contoh saya pakai aspek rasio 9 banding 16 Karena ingin tak buat story ya guys Nah oke, seperti biasa kita bisa masuk ke pengaturan terlebih dahulu Kemudian kita bisa klik bagian penyuntingan Nah, di bagian sini kalian bisa paskan layarnya guys Agar ketika kita putar videonya gambarnya tidak ngezoom Karena kita menggunakan gambarnya guys bukan video Kalau kalian menggunakan video Kalian tidak harus mengatur seperti ini Nah oke, jika sudah selesai kita bisa klik jentang Nah, di sini kita bisa klik media Kemudian kita bisa cari gambar yang ingin kita gunakan Atau video yang ingin kita gunakan Sebagai contoh saya pakai gambarnya guys Nah, di sini saya pakai gambar dari Kak Ayudita Kalian bisa cek aja link Instagramnya di deskripsi di bawah video ini Nah, lalu kalian bisa panjangin untuk durasinya Sesuai keinginan kalian Karena ini hanya sebagai contoh saja Saya pakai durasi sekitar 10 detik saja Oke, di sini kita bisa klik lapisan Lalu kita bisa pilih bagian media Nah, di sini kita bisa klik bagian latar Nah, di sini untuk latarnya kita bisa pilih warna hitam ya guys Oke, seperti ini Nah, kemudian kita bisa besarkan ya guys Untuk ukuran pada warna hitamnya ini Latarnya ini Nah, jika sudah kalian besarkan Kalian bisa pilih bagian opasitas Nah, di bagian opasitas ini kalian bisa turunkan ya guys Kalian bisa turunkan sesuai keinginan kalian Sebagai contoh saya pakai opasitas sekitar 50% saja Oke, seperti ini Kemudian kalian bisa panjangin juga untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, jika sudah selesai kita bisa klik bagian lapisan Lalu kita bisa klik bagian media Dan di sini kita tambahkan template yang sudah kita buat tadi Yang sudah kita edit di aplikasi Pixelab Oke, template ini Nah, kemudian kita letakkan di bawah sini Kita letakkan agak ke bawahnya guys Kemudian kalian bisa panjangin juga untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, jika sudah kalian atur Kalian bisa klik lagi bagian lapisan Lalu kalian bisa klik bagian media Nah, di sini kalian bisa tambahkan audio spectrum ya guys Nah, audio spectrum seperti ini Nah, kemudian di sini kita bisa klik Scroll ke bawah ya guys Kemudian kita bisa pilih bagian menyampur Nah, di bagian menyampur ini kita bisa klik bagian layar Agar background hitamnya menghilang Nah, seperti ini Nah, jika sudah selesai kita bisa letakkan untuk audio spectrum ini di bawah ya guys Di bawah, di atas Eh, di atas pada template Spotify-nya ini Oke, di sini kita kecilkan sedikit Oke, seperti ini Nah, kemudian jika audio spectrumnya melebihi pada garis yang kuning ini Kita bisa pangkas sedikit ya guys Oke, di sini jika audio spectrumnya melebihi yang kuning ini Kita bisa pangkas sedikit Oke, kita pangkas sedikit di bawah sini Oke, seperti ini Nah, jika sudah selesai kita bisa klik lapisan lagi Lalu kita bisa klik bagian media Nah, di sini kita bisa pakai ya guys Mentahan seperti ini Nah, mentahan hari seperti ini Bisa kalian tambahkan sesuai pada hari di mana kalian buat postingan ini Oke, di sini saya pakai hari Sabtu Karena saya buat video ini hari Sabtu Nah, kemudian kita bisa letakkan di atas sini guys Kita letakkan sedikit ke atas di bagian sini Oke, di sini saja Kemudian kalian bisa pajakin juga untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, jika sudah selesai kita bisa klik lagi bagian lapisan Lalu kita bisa klik bagian hamparan Nah, di bagian sini kita bisa scroll ke bawah Lalu pilih dapatkan lainnya Nah, di sini kalian bisa download ya guys Untuk efek pada Ini bukan efek sih Semacam sticker bergerak Yang bisa kalian download Oke, kita bisa scroll ke bawah Nah, lalu kalian bisa cari sticker animasi seperti ini Nah, oke seperti ini Nah, jika kalian sudah dapat Kalian bisa install ya guys Karena saya sudah menginstallnya Saya tidak perlu menginstall ulang Oke, jika sudah kalian install Kalian bisa keluar Lalu kalian bisa pakai untuk sticker animasi ini Nah, oke kita pakai Kemudian kalian bisa pajakin juga untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, kemudian kita bisa besarkan ya guys Besarkan untuk ukuran pada animasi sticker ini Nah, oke jika sudah selesai Kita bisa buat untuk template musiknya ini Berada di depan pada sticker animasinya ini guys Jadi kita bisa klik untuk template musiknya ini Nah, kita bisa klik Lalu kita bisa klik bagian icon titik 3 ya guys Di samping kiri ini Kemudian kita bisa klik bagian kedepankan Agar template musiknya ini berada di depan animasi stickernya ini Nah, lalu kita bisa klik lagi Kita cari juga untuk bagian audio spectrum Kita bisa klik Nah, kemudian kita bisa klik icon titik 3 Di samping kiri ini Nah, lalu kita bisa kedepankan untuk audio spectrum ini Oke, seperti ini Nah, jika sudah selesai Kita bisa tambahkan lagu untuk video ini Sesuai pada judul lagu Beserta nama penyanyi yang sudah kita buat tadi ya guys Di aplikasi Pixelab Kita bisa tambahkan Nah, karena ini hanya sebagai contoh saja Saya tidak menambahkan lagu pada video ini Sambil secara aman juga ya guys Agar tidak terkena klaim ajepta pada video yang saya buat ini Oke, jika sudah kalian tambahkan Kalian bisa simpan untuk video ini Oke, jika ada pertanyaan Kalian bisa komen saja di kolom komentar di bawah Oke, mungkin cukup sekian ya guys untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan silakan lagi jika kalian suka dari video ini Dislike saja jika kalian tidak suka Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Thank you guys Terima kasih